Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Terima kasih karena telah menonton channel ini. Channel ini menyampaikan berita-berita hangat mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat selanjutnya. Berita hari ini dipetik dari gempak yang bertajuk Sehari sebelum failkan cerai, Putri Sara dedahkan sesuatu. Pelakon Putri Sara Liana akui suaminya Samsul Yusuf ada menghantar mesej kepadanya sehari sebelum dia mau failkan cerai di Mahkamah Syariah, Kuala Lumpur pada Isnin. Nama Putri Sara 38 tahun tidak dapat berkongsi butirannya. Ya, dia ada WhatsApp saya sehari saya spellkan cerai ini yaitu semalam adalah kata-kata terakhir yang diberikan kepada saya. Tapi biar saya sahajalah yang simpan maaf tak dapat kongsikan. Saya tak mahu pikir apa lagi yang penting saya nak perkara ini selesai dan saya nak tunaikan umrah. Tidak lama lagi dengan tenang katanya kepada Astro Gempak. Putri Sara ditemui di Kompleks Makamah Syariah wilayah Persekutuan selepas selesai melakukan tuntutan cerai terhadap pengarah popular itu. Tambahnya lagi selepas tidak lagi disekat Putri Sara ada memberitahu Samsul ada mesejenya sebelum ini untuk berjumpa. Sebelum ini pun dia ada ajak berjumpa untuk berbincang, belum berjumpa lagi sebab saya dan dia sibuk dengan jadwal penggambaran tampannya. Tarik sebutan kes permohonan cerai bakal berlangsung pada 7 Mac depan di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan. Permohonan cerai tersebut difilkan mengikut Seksyen 47 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Wilayah Persekutuan 1984. Konflik rumah tangga Putri Sara dan Samsul mulai diperkatakan sejak 4 tahun lalu, tetapi anak Datu Yusuf Waslam itu tidak pernah membuka mulut mengenainya. Susulan pengakuan Samsul, topik berkaitan kemelut rumah tangganya dan kehadiran Irah Khaza sebagai istri kedua hangat diperkatakan sehingga trending dalam media sosial. Putri Sara dan Samsul mendirikan rumah tangga pada 8 Mac 2014 dan dikurniakan dua cahaya mata, yaitu Saikul Islam 5 tahun dan Sumaya 3 tahun tersenangku hari ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!